kita teman-teman malam ini saya akan mereview dan sekaligus unboxing saya mempunyai konverter ya konverter FO kebetulan ada dua konverter ya nah malam ini kita akan unboxing sekaligus review kemampuannya Oke kita akan buka ya ini produknya dari TP-Link sebuah konverter FO dan kita lihat isinya ya isinya ini ada nah yang pertama ya pasti semua produk akan mempunyai sebuah ini dokumentasi cara penggunaan ya waduh ini bahasa iya bahasa Cina saya nggak ngerti ya sini ada bahasa Indonesia dan tentunya teman-teman jika yang belum tahu cara penggunaannya ya bisa lihat di sini tentunya dengan bahasa masing-masing ya kemudian ini juga ada apa ini ini sama juga ini juga petunjuk tapi ini yang sepertinya lebih detail ya Nah ini juga ada spesifikasinya ini juga petunjuk kemudian ini apa Oh ini kartu garansi ikat rusak teman-teman ya langsung pergi ke tokonya tukar garansi nah ini dia barangnya produknya yaitu gigabit media converter nah jadi alat ini alat ini nantinya akan mengkonversikan dari koneksi LAN atau ya sering kita sebut LAN menggunakan kabel UTP ya kemudian disini ada konektor FO ya ini ada pengamannya ini konektornya dan tentunya kita membutuhkan kabel FO ya Nah alat ini meskipun mempunyai dua konektor FO alat ini bisa bekerja nantinya hanya menggunakan satu konektor aja ya jadi menggunakan teks istilahnya yaitu single mode jadi arat ini juga udah otomatis single mode kalau temen-temen pasang hanya satu ya dia akan otomatis single mode kemudian jika temen-temen pasang dua yaitu akan ke mode full duplex ya istilahnya ya oke ini konverternya kemudian ya tentunya ini adaptornya nah jadi isinya yang terpenting ya hanya dua ini dan satunya nah ini enggak perlu saya unboxing juga jadi nantinya langsung aja kita akan review kemampuan alat ini dan juga tentunya cara pasangnya Oke sekarang kita waktunya testingnya ngetes apakah konverter ini bekerja dengan baik atau tidak Oh ya yang perlu diketahui di sini ada mode ya mode force dan auto nah mode ini jika teman-teman menggunakan dua konverter ya dua konverter ini untuk menghubungkan FO teman-teman gunakan mode force tapi jika teman-teman menggunakan sebuah satu konverter dan kemudian efonya ini masuk ke produk lain atau suite yang memiliki FO teman-teman menggunakan mode auto nah disini karena saya menggunakan dua konverter saya menggunakan mode force Oke kemudian saya hidupkan dahulu ya menggunakan adaptornya tadi ya ini saya hidupkan dan efonya tentunya kita harus punya 22F ya yang satunya ini saya tancapkan ke TX kabelnya ini ya nah ini kabelnya yang satu ke TX jadi harus disilang ya ini TX kemudian yang disini RX nah kita butuh satu kabel lagi yang ini rex dan satunya itu nanti disini disana karena kabelnya saya cekak nggak bisa diambil sini ya dan jangan lupa kita tancapkan lannya ya kita tancapkan lannya nilai satu ke PC saya saya ini nah nantinya kita akan coba file sharing aja ya oke yang satunya ke PC saya yang ini dan karena FO yang satunya udah saya cekak disini maka konverter ini saya bawa kesini saya bawa kesini karena kabelnya udah saya cekak jadi daripada saya buka hanya untuk mencoba ya saya tempatkan kabelnya disitu nah ini efonya ya jadi yang tadi disilang ke RX dan ini ke TX Oke saya pasang dulu ini lebih susah megang kameranya ini kabelannya ya kabelan isinya dan ini juga saya udah cekak jadi nggak bisa dicopot dan kabel oke maka kabel kabel lampunya akan menyala ya menyala empat-empatnya dan kita saatnya tes speednya bakah oh iya saya lupa kita setting IP nya terlebih dahulu ya karena ini saya hubungkannya hanya dua PC maka kita harus setting IP standar aja ya nah ini satu oke settingnya standar dan kemudian saya ingin sharing file nanti saya copy ya jadi kecepatan copy harddisk normalnya ya ini 100 MB pendetik ya kecepatan harddisk dan kita kita akan bedakan nanti kecepatan dengan kecepatan lan ya kebetulan lainnya ini gigabit harusnya kalau gigabit waktu ngopi kita juga akan mendapatkan kecepatan 100 MB per detik nah ini saya sudah selesai ngopi copy file kemudian ini saya share ya saya share aja oke selesai ini IP nya tadi 1.1 ya ini juga udah beres sekarang yang sana nah yang ini kita coba akses file oke oh ya di sini kan IP nya belum belum disetting ya nah ini saya setting yang dulu IP nya nah kan Windows 10 saya lupa settingnya oh ya di sini oke ini kita setting IP nya dengan kelas yang sama ya 1.2 aja kemudian kemudian kita nggak usah pakai gateway karena ini bergubil hanya dua PC oke sekarang kita coba langsung akses IP tadi ya 1.1 ya ini nah ini komputer sana ya komputer yang saya share tadi ini nama file nya oke dan ini file nya ops saya copy file nya dan saya copy ke dokumen aja ini saya copy ya paste setel kita lihat speed nya ya speed nya stabil di 100 mbps karena memang converter yang saya pakai itu adalah gigabit ya gigabit artinya ya kecepatannya 100 giga dan untuk meng copy file kita mendapatkan speed 100 mbps 100 mbps setara dengan meng copy harddisk ya meng copy dari harddisk ke harddisk maksud saya jadi cukup cepat untuk meng copy file menggunakan fiber ini ya sebenarnya pakai LAN gigabit juga bisa cepatannya juga tidak jauh beda mengapa saya menggunakan converter ini karena FU ini ya kalau kita beli kabelnya ada yang jual hingga 300an meter dan itu juga tentunya kabelnya itu sangat kuat karena dilapisi dengan kawat ya kawat tembaga jadi cocok sekali untuk keperluan outdoor jadi nanti saya akan juga Insya Allah akan buat video ya waktu saya memasang kabel ini ke gedung sebelah sana gedung di sebelah ya di luar ya akan saya buatkan videonya pemasangannya jadi kabel yang nantinya saya beli itu itu akan tahan panas hujan ya dibandingkan kita menggunakan kabelan itu akan jauh lebih tahan nah itu mengapa saya beli converter ini ya tujuannya itu agar kabel yang menyeberang ke gedung sebelah itu akan awet dibandingkan kabel ini oke sekian review sebuah produk dari dp-link ya sebuah converter gigabit converter ini banyak macam ya jadi teman-teman enggak enggak menentu harus beli converter ini untuk FO ada juga yang satu satu FO ya teman-teman bisa gunain itu cuman saya lihat sih yang satu FO itu harganya agak mahal jadi ya saya pilih ini kebetulan juga ada sudah ada satu kabel kabel panjang jadi tinggal beli satu kabel lagi oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like serta share video ini ke teman-teman semua oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati